Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dari sisi anggaran masuk tahun 2017 kesungguhan adalah anggaran yang dibuat oleh bupati sebelum saya sama saya kira 2018 itu adalah bupati zaman saya yang akan diteruskan saya masih ingat 5 tahun pertama maka tugas eksekutif dan legislatif adalah mengatur anggaran agar kita bisa membayar outstanding tax hutang yang harus dibayar sekitar 350 miliar dan alhamdulillah itu semua bisa kita selesaikan karena itulah kemudian pada berbeda kedua saya menyebutnya saatnya kita membangun fondasi untuk pembangunan berlanjutan saya ingat betul kalimatnya adalah fondasi mengapa saya menyebut fondasi karena untuk membangun prestasi-prestasi sesungguhnya dari prasar masih belum terpenting karena fondasi yang pertama adalah bagaimana agar produktivitas ekonomi itu mampu memenuhi kebunuhan rakyat yang ditutup fondasi adalah memastikan bahwa pembangunan lingkungan hidup itu betul-betul membuat rakyat Tujung Goro memiliki ketangguhan menghadapi kebencanaan dan sekaligus bisa hidup nyaman di Tujung Goro faktor yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa membangun Tujung Goro esensinya adalah membangun rakyat Tujung Goro kita tahu rakyat yang lama di sini hidupnya baik secara budaya atau keperlujukan adalah rendah rentang berada konflik karena itulah saya kemudian menetapkan pembangunannya ketiga yang menjadi fondasi bagi kelanjutan itu adalah membangun sumber daya manusia lalu yang keempat adalah kita semua menyadari akan ada bahaya ekonomi krank yaitu rente terhadap nikas nikas itu mendapatkan nikas mirip seperti orang menang judi banyak orang yang mabur banyak orang yang gila banyak yang rusak hidupnya karena menang judi dan kita menyaksikan beberapa keseputukan sumber daya awal di Indonesia ada beberapa kabupaten dan provinsi yang mengalami seperti itu di dunia terutama di Afrika mengalami seperti itu lalu kita pernah lihat Diamond Road film tentang bagaimana darah dari diamond kita menyaksikan semua dan karena itu kita mengidentifikasi ada empat ancaman besar yang menghadapi rakyat ke Jumukoro yang menghadapi rakyat ke Jumukoro bisa bila kita salah mengelola industri nikas yang pertama adalah kita akan terjebak pada konflik sosial yang kedua adalah perusahaan yang dimuat hidup yang ketiga adalah mental pest natural begitu mendapatkan uang kita akan membelanjakan sesuka-suka kita sesuai dengan selera kita lupa bahwa masa depan mesti menanti anak cucu kita yang keempat yang paling bahaya adalah diantara kita kemudian terjebak berbeda menjadi korupal itulah empat ancaman terkesan yang dalam bahasa literatur diingatkan sebagai keus kita percaya bukan butuhkan sumber daya apa yang betul adalah risk management sehingga pelanjakan butuhkan untuk itulah kita semua berusaha keras kita melahirkan hampir sebelas peraturan daerah dan peraturan bupati untuk memastikan lingkungan industri nikas baik untuk memastikan tata kelola keuangan yang transparan untuk memastikan bagaimana sumber daya lokal bisa dipakai dan digunakan untuk memastikan bahwa sebenarnya uang yang kita menjalankan berjudul-judul punya relevansi terhadap kondisi pembangunan berlanjutan berjudul tiga hal yang menjadi prioritas kita yang pertama adalah pembangunan manusia yang kedua adalah infrastruktur yang punya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita tidak bermemang mewah duit karena itu cara membangun infrastruktur bukan dari supply side tapi dari demand side apa yang diperlukan tidak diperlukan lalu yang ketika yang tidak kalah pentingnya adalah kita kemudian bersama-sama melakukan usaha-usaha pembentukan investasi daerah kita bersyukur dari penggunaan terbesar bagi jati sekarang kita menjadi pemilih sama ketiga terbesar bagi jati di bawah NKM walaupun diaisannya kecil kita tercatat menjadi pemegang satu-dua bawah NKM satu-satunya BPR di Indonesia yang kodalnya di atas 200.000 hanyalah BPR 70.000 ini sebenarnya adalah bagian dari skenario dana abadi untuk jenis yang pertama lalu sekarang saya yakin kemarin saya ingin mengapresiasi beberapa fraksi yang mendorong supaya ada segera keputusan pembentukan dana abadi agar biaya siswa abadi bisa kita wujudkan dalam jangka panjang ketika nanti ada booming minyak booming harga minyak lebih baik hati saya yakin itu adalah cara kita secara arif dan ijazah menurutkan nikmatan sahab untuk memberikan potensi pembangunan berkelanjutan dan jangka panjang lalu yang kelima adalah kepemimpinan birokrasi yang hadir dan melayani kita bersyukur manakala ketika kita kemudian terpilih menjadi penonton internasional untuk praktek OGB Overgabungan Parbursi pengakuan itu membawa kita semua terbang tinggi kabupaten yang tadinya dikenalnya banjir dan kemiskinan timurnya bencana tempat kemiskinan tiba-tiba sekarang diakui sejajar dengan Paris dengan Scotland dan kematri lalu kita keamanan-amanan dihargai dengan uniform untuk berbicara mungkin bagi kita semua tidak ada artinya tapi bagi anak-anak kita bagi generasi muda itu telah memiliki modal percayaan diri untuk berdiri tegak bahwa dari penjendiri pun kita bisa berbuat menaruhkan nama bangsa untuk dunia lalu sesungguhnya kita semua mengatakan OGB bukanlah tujuan kita semua karena open government partnership yang prinsipnya adalah transparansi accountability partnership dan IT itu bukan tujuan itu adalah cara kita untuk menjadikan deeper problem is government problem masalah rakyat itu adalah masalah pemerintahan bukan sebaliknya masalah pemerintahan dalam masalah pemerintahan kita semua untuk bersekeras untuk melaksanakan itu pelan-pelan bahkan kita tidak menduga sekali lagi ini kita dicalonkan sebagai pengungkap dan kemudian terpilih karena itu sesungguhnya dalam diri kebutuhan kita untuk hidup kita menyadari betapa bahwa keterbatasan dan luar biasa itu adalah pemerintahan rakyat kita menciptakan lapangan pekerjaan misalnya tidak bisa semata-mata menjadi tanggung jawab keperintahan dengan anggaran yang sangat terbatas kita semua mengalami demokrasi yang sedikit anomali dan masih transisi di negara-negara maju yang tidak dibayar pajak malu dan bahkan bertanya apakah beli ini membeli barang sudah dibayar pajaknya atau belum di Indonesia bisa dibuji-buru orang yang bisa menghindari pajak masih bangga tapi menutup pelayanan putri inilah era yang sejujurnya luar biasa karena rakyat banyak yang kita mau bayar pajak tapi menutup pelayanan yang luar biasa kita semua sudah lama Bapak Ibu dirinya bohongkan oleh keadaan dan selalu mengatakan negara kaya negara kaya kalau sekarang pelayan jelek karena salah padahal yang betul kekayaan kita sudah habis subraya alam kita lalu negara yang disebut kaya dalam ketika pendapatannya negara mandiri kalau pendapatannya adalah tertunggu kepada pajak atau aktivitas ekonomi rakyat sekarang nyatanya banyak kisah ekonomi rakyat tidak lebih dari 78 juta tapi sebenarnya diberikan oleh pemerintah agar lebih dari 10 juta kita tidak boleh menutup mata perbindahan kita terhadap sektor pendapatan ini 10 tahun terakhir ini kalau saya boleh merupakan ini tidak mencetinkan kita berani memang beresiko bahkan dicelang ke rakyat kita kita semua masih ingin manis ketika memperdapatan tapi ingin dianggap jangguan ketika kita membelanja bagaimana rakyat sekecil-kecilnya kita tidak boleh menarik tapi bagaimana sebesar-besarnya rakyat mendapatkan hatanya itu mah pikiran-pikiran kita dan karena itu kita kemudian tidak pernah berpikir automatik kita tidak pernah berpikir bahwa pemerintah yang betul ada pemerintah yang ditompat oleh sektor pemerintah yang betul di rakyat dan itulah di mana demokrasi Bapak Ibu yang saya hormati saya ingin mengucapkan terima kasih karena sisi yang terkenal yang harus saya pikir waktu itu adalah polgasi lainnya pembinaan teras pemerintah ini saya bersyukur ketika mau transisi pilkada ini banyak calon-calon yang bermusul dan saya melihat calon-calon itu semua hebat dan sungguh luar saya harus mengatakan bersyukur dan tokoh-tokoh partai jauh lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu kalau berpikirnya karena tokoh-tokoh partai lebih berdepankan seperti dengan rakyat daripada seperti dengan dirinya sendiri bahkan saya lihat Ormas Kenjiko punya pikiran-pikiran yang jauh lebih baik rakyat kita sekarang jauh lebih cerdas rakyat kita dari terbukti dari survei-survei terakhir bahwa politik aliran sekarang sudah jauh menutup dibuji keburu ini rakyat mulai berpikir tentang apa yang dilakukan dan apa yang diciptakan bersama-sama untuk berperaih masa depan yang lebih baik pada tataran ini sebelumnya adalah mandat bagaimana melahirkan kepentingan transformatif ini boleh menjadi pilihan-pilihan yang berubah menjadi lebih baik mari kita hergeri demokrasi dan mari kita seliberasikan demokrasi bila ada perubahan-perubahan positif yang disebutkan oleh kawan-kawan DPR tadi itu bukan kerja saya itu adalah rakyat yang cerdas karena telah memilih saya dan panggil saya Mas Ertomo dan rakyat sebesar DPR telah dengan cerdas menggauli saya dan Mas Ertomo sehingga saya tetap bekerja bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi terima kasih atas penggaulannya kritisisme kritik bahkan semua masukan sepedas apapun dengan bahasa apapun saya sangat respect dan menghargainya karena itu akan menjadi kekuatan saya tetap menerbitkan peraturan depati tahun 2013 tahun 2013 apa yang disebut inovasi berbasis komplain bahwa inovasi bisa lahir dari komplain dari kritik dari marahnya publik terima kasih saya kira kawan-kawan DPR sudah menjadi kawan yang baik bagi saya untuk mengakti dan melayani rakyat terima kasih terima kasih terima kasih saya akan mengakini sampai tanggal 12 Maret tahun 2018 itulah sejarah saya dan sejarah saya telah menjadi milik Tujuh Goro saya ingin untuk dibuka dikritiki keapresiasi karena saya telah menjadi bagian masa lalu bagi Tujuh Goro dan Bapak Ibu semua masih punya kesempatan untuk menciptakan sejarah-sejarah lain menciptakanlah sejarah pada saatnya saya akan menjadi rakyat biasa dan saya akan menjadi bagian dari sejarah rakyat Tujuh Goro untuk ikut untuk menentukan apa yang bisa saya lakukan di masing-masing terima kasih atas semua perhatiannya kurang lebih maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh